A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut Masing-masing kami lebihkan derajatnya Di atas umat lain pada masanya Dan kami juga telah mengutus Lut Ketika dia berkata kepada kaumnya Mengapa kamu melakukan perbuatan keji Yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun Sebelum kamu di dunia ini Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu Kepada sesama lelaki Bukan kepada perempuan Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata Usirlah mereka Lut dan pengikutnya dari negerimu ini Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya Kecuali istrinya Dia istrinya Termasuk orang-orang yang tertinggal Dan kami hujani mereka dengan hujan batu Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya Dia Ibrahim mencurigai mereka Dan merasa takut kepada mereka Mereka malaikat berkata Jangan takut Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim Dan kabar gembira telah datang kepadanya Dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami Tentang kaum Lut Dan ketika para utusan kami para malaikat itu datang kepada Lut Dia merasa curiga Dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya Dia Lut berkata Ini hari yang sangat sulit Dan kaumnya segera datang kepadanya Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji Lut berkata Wahai kaumku Inilah putri-putri negeriku Mereka lebih suci bagimu Maka bertakwalah kepada Allah Dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini Tidak adakah di antaramu orang yang pandai Mereka menjawab Sesungguhnya engkau pasti tahu Bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki Dia Lut berkata Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu Atau aku dapat berlindung kepada Allah yang maha kuat Tentu aku lakukan Mereka para malaikat berkata Wahai Lut Sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam Dan jangan ada seorang pun di antara kamu Yang menoleh ke belakang Kecuali istrimu Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu Pada waktu subuh Bukankah subuh itu sudah dekat? Maka ketika keputusan kami datang Kami menjungkir balikan negeri kaum Lut Dan kami hujani mereka bertubi-tubi Dengan batu dari tanah yang terbakar Yang diberi tanda oleh Tuhanmu Dan siksaan itu Tidaklah jauh dari orang yang zalim Dan wahai kaumku Janganlah pertentangan antara aku dengan kamu Menyebabkan kamu berbuat dosa Sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh Kaum Hud Atau kaum Saleh Sedang kaum Lut Tidak jauh dari kamu Kecuali para pengikut Lut Sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya Kecuali istrinya Kami telah menentukan Bahwa dia termasuk orang yang tertinggal Bersama orang kafir lainnya Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut Ya Lut berkata Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal Para utusan menjawab Sebenarnya kami ini datang kepadamu Membawa azab yang selalu mereka dustakan Dan kami datang kepadamu Membawa kebenaran Dan sungguh Kami orang yang benar Maka pergilah kamu pada akhir malam Beserta keluargamu Dan ikutilah mereka dari belakang Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang Dan teruskanlah perjalanan Ketempat yang diperintahkan kepadamu Dan telah kami tetapkan kepadanya Lut Keputusan itu Bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis Pada waktu subuh Datanglah penduduk kota itu Ke rumah Lut Dengan gembira Karena kedatangan tamu itu Dia Lut berkata Sesungguhnya mereka adalah tamuku Maka jangan kamu mempermalukan aku Bertakwalah kepada Allah Dan janganlah kamu membuat aku terhina Maka berkata Bukankah kami telah melarangmu Dari melindungi manusia Dia Lut berkata Mereka itulah putri-putri negeriku Nikahlah dengan mereka Jika kamu hendak berbuat Allah berfirman Demi umurmu Muhammad Sungguh Mereka terombang ambing Dalam kemabukan Kesesatan Dan kami selamatkan dia Ibrahim dan Lut Kesebuah negeri yang telah kami berkahi Untuk seluruh alam Dan kepada Lut Kami berikan hikmah dan ilmu Dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota Yang melakukan perbuatan keji Sungguh Mereka orang-orang yang jahat Lagi fasik Dan demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Lut Dan ingatlah Ketika Lut berkata kepada kaumnya Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji Homoseksual Yang belum pernah dilakukan Oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu Ibrahim berkata Sesungguhnya di kota itu ada Lut Mereka para malaikat berkata Kami lebih mengetahui Siapa yang ada di kota itu Kami pasti akan menyelamatkan dia Dan pengikut-pengikutnya Kecuali istrinya Dia termasuk orang-orang yang tertinggal Dibinasakan Dan ketika para utusan kami Para malaikat datang kepada Lut Dia merasa bersedih hati Karena kedatangan mereka Dan merasa tidak mempunyai kekuatan Untuk melindungi mereka Dan mereka para utusan berkata Janganlah engkau takut Dan jangan pula bersedih hati Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu Dan pengikut-pengikutmu Kecuali istrimu Dia termasuk orang-orang yang tinggal Dipinasakan Apakah dia Allah Memilih anak-anak perempuan Daripada anak-anak laki-laki Dan begitu juga Samud Kaum Lut Dan penduduk Aikah Mereka itulah Golongan-golongan yang bersekutu Menentang Rasul-Rasul Dan demikian juga kaum Ad Kaum Fir'aun Dan kaum Lut Kaum Lut pun Telah mendustakan peringatan itu Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka Badai yang membawa batu-batu Yang menimpa mereka Kecuali keluarga Lut Kami selamatkan mereka Sebelum Fajar menyingsing Sebagai nikmat dari kami Demikianlah kami memberi balasan Kepada orang-orang yang bersyukur Dan sungguh Dia Lut Telah memperingatkan mereka Akan hukuman kami Tetapi mereka Mendustakan peringatanku Dan sungguh Mereka telah membujuknya Agar menyerahkan tamunya Kepada mereka Lalu kami butakan mata mereka Maka rasakanlah azabku Dan peringatanku Dan sungguh Pada esok harinya Mereka Benar-benar ditimpa azab Yang tetap Maka rasakanlah azabku Dan peringatanku Allah membuat perumpamaan Bagi orang-orang kafir Istri Nuh dan istri Lut Keduanya berada di bawah pengawasan Dua orang hamba Yang saleh Di antara hamba-hamba kami Lalu kedua istri itu Berhianat kepada kedua suaminya Tetapi kedua suaminya itu Tidak dapat membantu mereka Sedikitpun dari siksa Allah Dan dikatakan kepada kedua istri itu Masuklah kamu berdua ke neraka Bersama orang-orang Yang masuk neraka Bersama orang-orang